selamat datang di channel wilayah tutorial berikut ini saya bagikan kepada anda 3 cara screenshot tanpa tombol power di hp realme jadi buat anda pengguna hp realme coba lakukan salah satu dari 3 cara yang akan saya bagikan di video ini untuk screenshot atau tangkap layar tanpa menekan tombol power cara ini sangat berguna sekali apabila tombol power di hp realme anda sudah tidak berfungsi atau mungkin tombol volume disini bisa lakukan cara yang akan saya bagikan ini untuk hp realme yang saya gunakan ini itu c30s jadi buat anda yang mungkin tipenya berbeda bisa coba lakukan cara ini barangkali tipe yang anda gunakan saat ini juga berlaku dengan cara yang akan saya bagikan di video ini biasanya kalau screenshot kebanyakan mungkin menggunakan tombol power dan volume jadi menekannya secara bersamaan seperti ini ini langsung mengambil lambar layar atau men-screenshot disini ada caranya untuk cara yang pertama tanpa men-screenshot tombol power dan juga tombol volume jadi teman-teman buka dulu pada gambar yang akan di-screenshot mungkin playstore atau mungkin setelan dan lain sebagainya silakan stand-bykan pada layar tersebut kalau sudah kalian bisa langsung tekan tombol recent di kanan bawah ini kalian klik saja seperti ini dan kemudian kalian tinggal pilih saja gambar yang akan kalian screenshot misalkan setelan ini jadi di bawah ini ada yang namanya screenshot ya jadi tinggal ketuk saja seperti ini screenshot maka gambar itu akan ter-screenshot dan nanti hasilnya bisa Anda lihat di galeri handphone Anda nah jadi teman-teman stand-bykan saja ini untuk cara yang pertama kemudian untuk cara yang kedua untuk men-screenshot pada layar di HP Realme tanpa tombol power dan volume jadi kalian bisa langsung seret saja pada layar HP Realme Anda sehingga menampilkan pada status bar di sini nah kemudian selanjutnya kalian cari saja yang namanya screenshot seperti ini dan sebelumnya silakan stand-bykan terlebih dahulu pada sebuah foto atau gambar yang ingin kalian screenshot misalkan di sini kita coba stand-by di Facebook Lite ini ya kita buka Facebook Lite-nya kemudian masuk di beranda seperti ini nah kemudian setelah stand-by layarnya seperti ini kalian bisa langsung menekan saja tombol screenshot yang ada di status bar ini seperti ini maka gambar berhasil terscreenshot tetapi bagi Anda yang mungkin belum ada untuk tombol screenshotnya di sini pilih tanda pensil di atas kanan ini kemudian nanti kalian tinggal cari saja screenshotnya lalu tekan dan tahan silakan seret ke atas seperti ini sehingga untuk tombol screenshotnya atau menu screenshotnya itu muncul di menu bar seperti ini di atas ini ya nah kemudian di sini kita coba menggunakan cara yang terakhir yaitu cara yang ketiga untuk men-screenshot layar di HP Realme tanpa tombol power atau volume nah di sini masuk saja di bagian setelan pada HP Realme-nya kemudian geser saja ke bawah sampai full kemudian kalian tinggal masuk saja di bagian aksesibilitas ini kemudian scroll lagi ke bawah lalu nanti kalian tinggal pilih saja menu aksesibilitas ini kemudian kalian aktifkan saja untuk pintasan menu aksesibilitas ini lalu kalian tinggal pilih saja izinkan kemudian pilih saja OK nah kemudian nanti akan ada tombol seperti mengambang di sisi HP Anda bisa kalian pindahkan ke sisi kiri ke sisi kanan sesuai dengan yang kalian inginkan misalkan kita coba pada playstore ya kita akan screenshot jadi tinggal ketuk saja seperti ini pada tombol mengambang tersebut silakan cari screenshot tetapi jika Anda tidak menemukannya jadi kalian tinggal geser saja ke kanan dengan cara menekan tanda panah di bawah kanan ini lalu tinggal ketuk saja screenshot seperti ini dan disini sudah berhasil ter-screenshot jadi seperti itu untuk 3 cara screenshot tanpa tombol power atau volume di HP Realme semoga bermanfaat sekian dan terima kasih jadi